Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 34 Mulai dari sekarang Tio Bu Kye sudah meninggal dunia dan di dalam dunia tak ada manusia lagi yang tahu tempat bersembunyinya Kim Mo Se Yang Chia Sun, katanya di dalam hati. Di kemudian hari biarpun aku bertemu dengan manusia yang sepuluh kali lihai daripada Kuo Tiang Leng, aku tak bisa diakui lagi. Memikiri begitu, ia lantas menjawab, namaku ahgu, semu, tanya pula si nona, aku, aku si Chia, jawabnya, dan kau, aku tak punya si, jawabnya. Sesaat kemudian ia berkata lagi dengan suara perlahan, ayah kandungku membenci aku, kalau ia bertemu denganku ia pasti akan membunuhku. Bagaimana aku bisa menggunakan saya? Ibuku sendiri meninggal dunia sebab gara duaku. Aku pun tidak bisa menggunakan si ibu. Romanku sangat jelek, tuh, maka itu biarlah kau memanggil aku dengan panggilan Tio Kownia, nona muka jelek saja. Bukie terkejut. Kau, kau telah mencelakakan ibumu sendiri? Tanyanya dengan suara terputus dua. Bagaimana bisa begitu? Gadis itu menghela nafas. Kalau mau dituturkan panjang sekali, jawabnya. Aku mempunyai dua orang ibu. Ibu kandungku adalah istri pertama dari ayahku. Karena lama tidak punya anak ayah mengambil istri kedua. Ibu tiriku, Jenio, telah melahirkan dua kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan, sehingga ayah sangat menyayangnya. Belakangan ibu melahirkan aku. Sebab disayang dan juga sebab keluarganya berpengaruh, Jenio sangat sewenang-wenang terhadap ibuku yang hanya bisa menangis. Ketiga kakak juga sangat jahat dan mereka membantu ibu mereka untuk menindas ibuku. Tio Pahit Kowai, coba kau pikir, apakah yang harus diperbuat olehku? Dalam hal ini ayahmu harus berlaku adil, kata Bukie. Tapi ayah sangat memilih kasih dan ia selalu membenarkan Jenio. Kata si nona. Karena tak dapat menahan sabar akhirnya aku macok mampus ibu tiriku itu. Ah, tanpa merasa Bukie mengeluarkan suara kaget. Ia adalah seorang dari rimba persilatan yang sudah biasa melihat pertempuran dan pembunuhan. Tapi gadis itu yang kelihatannya lemah bisa membunuh orang adalah kejadian yang sangat diluar dugaannya. Tapi nona itu sebaliknya tenang dua saja dan dengan suara perlahan ia melanjutkan penuturannya. Ibu jadi ketakutan dan menyuruh aku melarikan diri. Ketika kakakku mau mengubar untuk menangkap aku, ibu mencoba mencegah mereka, tapi tidak berhasil. Untuk menolong jiwaku, ibu segera menggantung diri sehingga mati. Coba kau pikir, bukankah aku yang sudah mencelaka ibuku sendiri? Kalau ayah bertemu denganku bukankah ia bisa membunuh aku? Bukie mendengarkan cerita itu dengan jantung memukul keras. Walaupun kedua orang tuaku sudah meninggal dunia secara menggenaskan, mereka sedikitnya mencintai satu sama lain, katanya di dalam hati. Ayah dan ibu juga sangat mencintai aku. Ya, kalau dibanding dua kan, penderitaan nona itu memang ribuan kali lebih hebat daripada pengalamanku. Mengingat begitu, rasa kasihannya jadi terlebih besar. Apa sudah lama kau meninggalkan rumah? Tanyanya apa mulai dari waktu itu kau terus terlunta dua sebatang kera. Si nona manggut-manggutkan kepalanya. Sekarang, kemana kau mau pergi? Tanya pula bukie. Entahlah, jawabnya. Dunia sangat lebar dan aku bisa pergi kemanapun juga. Asal tidak berpapasan dengan ayah dan kakakku, aku boleh tak usah berkhawatir. Darah bukie bergolak dalam dadanya. Di samping rasa kasehan, ia merasa senasib dengan gadis dusun itu, sebab ia pun sebatang kera dan hidup bergelandang di dunia yang lebar ini. Biarlah kau tunggu sampai lukaku sembuh, katanya kemudian. Sesudah sembuh, kita akan cari toaku pemuda itu. Aku mau tanya, bagaimana sikapnya yang sebenarnya terhadapmu? Bagaimana kalau ia memugah aku? Tanya si nona. Hektometer. Bukie mengeluarkan suara di hidung. Kalau dia berani menyentuh selembar rambutmu saja, aku pasti tak akan mengampuninya. Tapi bagaimana jika ia hanya mengambil sikap tidak memperdulikan? Mendesak si nona. Bukie membungkam. Ia mengerti, bahwa ia tak dapat memaksakan cinta. Sesudah termenung beberapa saat, ia berkata. Aku akan berusaha sedapat mungkin. Sekonyong dua nona itu tertawa terbahak dua, tertawa geli. Seolah dua di dalam dunia tak ada lain hal yang lebih menggelikan daripada pernyataan Bukie. Mengapa kau tertawa? Tanya Bukie dengan heran. Tiupat kuih, jawabnya. Manusia apa kau? Apa kau kira orang akan mengindahkan segala kemauanmu? Aku sudah mencari dua diak ke segala pelosok, tapi tak bisa menemukannya. Apakah dia masih hidup? Apakah sudah mati? Entahlah kau mau berusaha sedapat mungkin? Apa kemampuanmu? Hahaha, haha. Bukie sebenarnya mau mengatakan sesuatu akan tetapi, mendengar perkataan itu, mulutnya yang sudah terbuka tertutup kembali. Dengan paras muka merah dan mulut terngana, ia mengawasi gadis dusun itu. Kau mau bicara apa? Tanya si nona. Sesudah kau mentertawai aku, tak perlu aku bicara lagi. Hektometer, paling banyak aku tertawa lagi. Dengan ditertawai olahku, kau toh tak akan mati. Nona, aku bicara dengan setulus hati. Tak pantas kau mentertawai aku. Sudahlah. Sekarang jawablah pertanyaanku. Apa yang mau dikatakan olahmu? Baiklah, kata Bukie. Karena melihat kau sebatang kena dan nasibmu agak bersamaan dengan nasibku sendiri, yang sudah tak punya orang tua atau saudara, maka tadi aku ingin mengatakan. Jika pemuda itu tetap tak mau memperdulikan kau, biarlah aku saja yang mengawani kau. Biar bagaimanapun jua, aku bisa menjadi kawan beromong dua, guna menghibur kau. Tapi jika kau menganggap bahwa diriku tidak sesuai untuk berbuar begitu, terserahlah kepadamu. Tidak sesuai, memang tidak sesuai, kata si nona. Orang jahat itu seratus kali lipat lebih tampan daripadamu kamu. Selaka sungguh. Aku membung dua tempo di sini dengan pembicaraan yang tidak ada fadahnya. Sesudah menendang daging ayam dan kaki kambing yang dilontarkannya ke tanah, ia segera berlalu dengan cepat. Bukie menghela nafas. Nona itu sungguh harus dikasihani. Pikirnya dengan perasaan duka. Ia sangat menderita dan segala sepak terjangnya yang sangat aneh harus dimaafkan. Sekonyong dua terdengar suara tindakan dan gadis dusun itu kembali lagi. Tiup hat kui, bentaknya dengan garang. Kau tentu merasa satengat penasaran di dalam hati, kau pasti merasa sangat mendongkol, bahwa seorang wanita yang sejelek aku masih berani menghina dirimu. Benarkah begitu? Bukie menggelengkan kepala. Tidak, tidak begitu, katanya. Karena kau tidak begitu cantik, maka begitu bertemu, aku lantas saja merasa cocok denganmu. Kalau mukamu tidak berubah jelek dan masih seperti pada waktu pertemuan pertama kali. Apa? Memutus si Nona. Bagaimana kau tahu bahwa dahulu aku tidak seperti sekarang? Dalam pertemuan ini, bengkak matamu lebih hebat dan warna kulitmu lebih hitam daripada dalam pertemuan pertama kali, kata Bukie. Roman muka yang didapat semenjak dilahirkan tidak bisa berubah dua. Nona itu kelihatan kaget sekali. Aku. Aku dalam beberapa hari ini, aku tidak berani berkaca, katanya apakah romanku makin lama jadi makin jelek? Aku memandang manusia bukan melihat romannya, kata Bukie menghibur. Dalam manusia, yang terutama adalah hati harus baik, rupa adalah soal kedua. Ibuku pernah mengatakan bahwa makin cantik seorang wanita mungkin makin busuk hatinya, makin suka menipu orang dan ibu menasehati aku supaya aku berwaspadat terhadap wanita cantik. Tapi gadis itu tentu saja tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh ibunya Bukie. Yang penting baginya adalah soal dirinya sendiri. Cepat dua ia berkata kau jawablah pertanyaanku. Dalam pertemuan kita pertama kali, apa romanku belum sejelek sekarang? Bukie mengerti, bahwa jika ia menjawab dia, gadis itu tentu akan tersinggung. Maka itu, ia tidak menjawab dan hanya mengawasi si nona dengan hati sanksi. Tapi nona itu ternyata cukup cerda sotaknya. Melihat kesangsian orang, ia bisa menebak apa yang dipikir oleh pemuda itu. Tiba dua ia menangis diupat kui. Aku benci kau, benci kau. Teriaknya. Ia segera berlalu dan kali ini tidak kembali lagi. Dua hari telah lewat. Malam itu, seekor serigala berkeliaran mencari makanan. Sambil mengendus dua dia mendekati Bukie. Dengan sekali meninju, Bukie berhasil membinasakannya, sehingga binatang itu yang mau cari makan, malah kena dimakan. Beberapa hari lewat lagi tanpa terjadi sesuatu yang penting. Kedua tulang betis Bukie yang patah sudah menyambung pula dan 7-8 hari lagi, Ia akan bisa jalan seperti sedia kala. Selama beberapa hari itu, ia selalu memikirkan si gadis dusun. Ia merasa menyesal bahwa ia masih belum tahu nama si Nona. Di samping itu, ia pun merasa heran mengapa muka Nona itu bisa berubah menjadi lebih jelek. Ia mengasah otak untuk memecahkan teka teki itu, tapi sampai kepalanya Puyeng, ia masih belum juga berhasil. Karena capai, tak lama kemudian ia pulas nyenyak. Kira-kira tengah malam ia tersadar karena suara tindakan beberapa orang di tempat jauh. Sesudah melatih Kiyu yang Sinkeng di dalam dirinya telah mendapat semacam kewaspadaan yang wajar. Biarpun sedang pulas, setiap suara dalam peluhan tombak tidak terlepas dari pendengarannya. Waktu itu biarpun kakinya masih belum bisa digunakan, ia sudah bisa duduk. Dengan cepat ia duduk dan mengawasi ke arah suara itu. Dengan bantuan sinar bulan sisir yang remang dua, ia melihat tujuh orang sedang mendatangi. Yang berjalan paling dulu adalah seorang wanita bertubuh langsing dan gerak-geriknya gemulai. Sesaat kemudian ia terkejut sebab wanita itu bukan lain daripada si wanita dusun yang aneh. Di belakangnya mengikuti enam orang yang berjalan dengan berbareng dam bentuk kipas, seolah-olah mau menjaga supaya nona itu jangan sampai melarikan diri. Apakah ia sudah ditangkap oleh ayah dan kakak duanya? Tanyanya di dalam hati. Mengapa mereka datang ke sini? Makin lama mereka makin mendekati. Tiba-tiba bu kia terkesinap. Keenam orang itu sudah dikenal olehnya. Yang berjalan di sebelah kiri adalah bu cengeng bersama ayahnya, buliat, dan wilepek. Sedang yang di sebelah kanan adalah ciang bunjin kunlun pei hota i ciong bersama istrinya, pan syokham, dan yang satunya lagi, seorang wanita berusia pertengahan, juga seorang kenalan lama, yaitu Teng Bin Kun, murid gubi pei. Itulah kejadian yang sungguh diluar dugaan. Bagaimana ia bisa mengenal orang dua itu? Tanya bu kia di dalam hati. Apakah ia juga seorang rimba persilatan yang sudah mengenali siapa adanya aku dan kemudian memberitahukan kawan-kawannya untuk memaksa aku buka rahasia giuhu. Dengan adanya dugaan itu darahnya lantas meluap. Perempuan jelek. Kacinya aku dan kau tidak mempunyai permusuhan. Mengapa kau mencelakai aku? Dengan cepat ia memikir daya upaya untuk menolong diri. Kedua kakiku belum bisa bergerak dan keenam orang itu lihai semuanya. Katanya di dalam hati. Mungkin sekali si perempuan dusum pun mempunyai kepandayan tinggi. Biarlah untuk sementara aku berlagal menunduk dan pura dua meluluskan kemauan mereka dalam hal mencari giuhu. Sesudah sembuh, aku bisa membuat perhitungan dengan mereka. Jika kejadian itu terjadi pada empat raun berselang, Bukie tentu akan berlaku nekat. Karena baginya, tiada jalan lain daripada mati. Ia tentu akan menolak segala paksaan dan menutup mulutnya rapat dua. Tapi sekarang, sesudah memiliki Kiyu Yang Sin Kang, ia jadi mantep dan percaya dirinya sendiri. Maka itu, sesudah hilang kagetnya, ia tertawa dalam hatinya dan sedikitpun ia tidak merasa takut. Ia hanya merasa mendongkol dan menyesal, karena tak pernah menduga bahwa gadis dusun itu akan mengkhianati dirinya. Beberapa saat kemudian, nona itu sudah berdiri di dekat Bukie. Untuk beberapa lama, ia mengawasi pemuda itu dan kemudian perlahan-lahan memutar badan. Waktu ia memutar badan, Bukie mendengar helah nafas perlahan yang penuh dengan perasaan sedih. Kau boleh turun tangan sesuka hati, kata pemuda itu di dalam hati. Perlu apa berlagak sedih? Tiba-tiba Wepek mengibas pedangnya dan berkata dengan suara dingin. Kau mengatakan bahwa sebelum mati, kau ingin bertemu lagi dengan dia untuk penghabisan kali. Semula ku kira ia tampan laksana foaan, tak taunya manusia beroman memedi. Hahaha sungguh menggelikan. Kau dan dia sungguh pasangan setimpal. Gadis itu sama sekali tidak menjadi gusar. Benar, jawabnya dengan tawar. Sebelum mati, aku ingin bertemu lagi dengan dia, sebab aku mau mengajukan sebuah pertanyaan. Sesudah mendengar jawabannya, barulah aku bisa mati dengan metu meram. Bukie heran tak kepalang. Didengar dari omongan kedua orang itu, mereka bernam kelihatannya mau membinasakan si gadis dusun. Dan nona tersebut sudah mengajukan sebuah permintaan terakhir, yaitu minta menemui dirinya sendiri untuk menanyakan sesuatu. Memikir begitu, ia lambta saja bertanya. Nona ada urusan apakah kau datang kemari bersama orang-orang itu? Aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu dan kau harus menjawabnya dengan setulus hati, katanya. Kalau pertanyaanmu mengenai diriku pribadi aku tentu menjawab dengan seterang-terangnya dan setulus-tulusnya, kata Bukie. Tapi jika kau mengajukan pertanyaan yang mengenai dirinya orang lain. Maaf, biarpun aku dibunuh mati, aku tak akan membuka mulut. Ia menjawab begitu sebab menduga, bahwa pertanyaan yang akan diajukan adalah halnya Chiasun. Perlu apa kau mencampuri urusan orang lain, kata si nona dengan suara dingin. Pertanyaan yang kuinginkan adalah ini pada hari itu kau mengatakan kepadaku, bahwa kita berdua adalah orang dua yang hidup sebatang kera dan tak punya tempat meneduh. Oleh karena itu, kau bersedia untuk mengawani aku. Sekarang aku mau tanya. Apakah pernyataanmu itu keluar dari hati yang tulus bersih? Bukie segera berduduk. Melihat sinar metu nona itu yang penuh kedukaan, ia lambta saja menjawab. Aku bicara sesungguhnya. Kalau begitu, bukankah kau tak mencela romanku yang jelek dan bersedia untuk hidup bersama-sama aku seumur hidup? Tanya pula si nona. Bukie terkesiap. Sedikit pun tak menduga bahwa ia bakal dihadapi pertanyaan begitu. Tapi karena sungkan melukai hati orang, ia segera menjawab. Soal jelek atau cantik tak pernah dihiraukan olehku. Manakala kau ingin aku mengawaninmu untuk beromong dua. Tentu saja aku merasa senang untuk mengiring keinginanmu itu. Kalau begitu kau-kau bersedia untuk mengambil aku sebagai istrimu, bukan? Tanya nona itu dengan suara gemetar dan terputus dua. Bukie kaget tak kepalang, hingga badannya mengigil dan untuk beberapa saat ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata. Sesudah dapat menenteramkan hatinya yang berdebar-debar. Ia menjawab juga dengan suara terputus dua. Aku. Aku tak pernah, tak pernah memikir untuk menikah. Lihatlah. Kata Wepek dengan suara mengejek. Lelaki dusun yang tua dan jelek seperti dia masih tak mau menikah denganmu. Andai kata kami tak mengambil jiwamu, kau hidup terus pun tak ada artinya. Sebelum kami turun tangan, lebih baik kau membenturkan kepalamu sendiri di batu besar itu. Dengan penuh rasa kasihan, Bukie mengawasi nona itu mengucurkan air mati sambil menundukan kepalanya. Ia tak tahu, apa sih nona menangis karena takut mati, apa karena memikir romannya yang jelek atau karena perkataan Wepek yang tajam bagai pisau. Melihat begitu, darah Bukie bergolak. Ia lantas saja ingat, bahwa sesudah kedua orang tuanya meninggal dunia, ia telah menerima macam dua hinaan. Gadis itu, yang berusia lebih muda daripadanya, mempunyai riwayat hidup yang lebih tak beruntung daripada riwayat hidupnya sendiri. Maka itu bagaimana ia tega untuk menambah penderitaan si nona yang sudah cukup hebat. Di samping itu, pertanyaan yang diajukan merupakan suatu pengabdian dari seorang wanita yang bersedia untuk menjadi istrinya. Selama hidupku, selain ayah, ibu, ayah angkat, tai suhu dan para paman, siapa lagi yang pernah mencintai aku dengan setulus hati? Katanya dalam hati. Jika di kemudian hari dia bisa memperlakukan aku secara pantas, aku dan dia masih bisa hidup beruntung. Sesaat itu dengan badan gemetaran, si nona sudah bergerak untuk berlalu. Dengan cepat Bukie mengangsurkan tangan kirinya dan mencekal lengan kanan nona itu. Nona. Katanya dengan suara nyaring. Dengan setulus hati, aku bersedia untuk menikah dengan kau. Aku hanya mengharap kau tak mengatakan bahwa aku tak setimpal dengan dirimu. Demi mendengar perkataan Bukie dari kedua matu gadis itu mengeluarkan sinar terang sinar kemenangan. Ah bukoko. Katanya dengan suara perlahan. Apakah tak mendustai ku? Tidak. Aku tak mendustai kau. Jawabnya. Mulai dari detik ini, aku akan mencintai, akan melindungi kau dengan segenap jiwa dan raga. Tak peduli ada berapa banyak orang yang akan mencelakaimu, tak peduli ada berapa banyak jago yang mau menghina kau, aku pasti melindungimu. Aku bersedia untuk mengorbankan jiwa demi kepentinganmu. Aku inginkau bahagia dan melupakan segala penderitaanmu yang dulu dua. Si Nona lantas saja berduduk di tanah dan menyandarkan tubuhnya di badan Bukie. Sambil mencekal tangan pemuda itu yang satunya lagi, ia berkata dengan suara lemah lembut. Aku sungguh merasa sangat berterima kasih. Ia meramkan kedua matanya dan berbisik. Ah Gu Koko, cobalah katakan lagi apa yang tadi dikatakan olehmu, supaya setiap perkataan bisa diingat di dalam lubuk hatiku, cobalah. Melihat kebahagiaan Nona itu, Bukie pun merasa bahagia. Sambil memegang keras dua kedua tangan si gadis yang empuk bagaikan kapas, ia mengulani perkataannya. Aku ingin berusaha supaya kau bisa hidup beruntung, supaya kau melupakan segala penderitaanmu yang dulu dua. Tak peduli ada berapa banyak orang yang mau menghina kau, yang mau mencelakakan kau. Aku berseida untuk mengorbankan jiwa demi keselamatanmu. Sinona bersenyum-senium yang penuh dengan rasa beruntung. Sambil bersandar pada dada pemuda mit, ia berkata, Dulu, waktu aku minta kau mengikut aku, kau bukan saja sudah menulak, tapi JG memukul aku, mencaci aku merasa sangat beruntung, bahwa sekarang kau bisa mengatakan begitu. Perkataan si Nona seolah-olah air dingini menyeram kepala pemuda itu. Ia mendapat kenyataan, bahwa dengan mendengar perkataannya sambil memeramkan mata, Nona itu membayang-bayangkan, bahwa perkataan itu dikeluarkan oleh pemuda yang dipujanya, tapi yang sudah menyakiti hatinya. Tiba-tiba gadis itu menggigil dan ia membuka kedua matanya. Pada paras mukanya terlihat sinar kegusaran, tercampur dengan perasaan kecewa, tapi dalam sinar kekecewaan itu terbayang juga sedikit rasa bahagis. Selang beberapa saat ia berkata, Ah Gu Koko, aku merasa sangat berterima kasih, bahwa engkau bersedia untuk mengambil aku sebagai istrimu. Kau tidak mencela aku, seorang wanita ik beroman jelek. Hanya sayang, semenjak beberapa tahun berselang aku sudah memberikan hatiku kepada seorang lain. Dahulu saja, ia sudah tidak memperdulikan aku. Kalau dia melihat keada aku yang sekarang lebih dua dia tak akan menghiraukan aku ah. Setan kecil ik berhati kejam waktu mengatakan setan kecil berhati kejam. Nadanya masih menunjuk perasaan cinta. Apa sekarang kah sudah boleh berbangkit? Tanya Bu Ceng Eng sambil mengawasi gadis dusun itu. Dia sudah menyatakan bersedia untuk menikah denganmu dan kamu berdua sudah cukup lama membicarakan soal cinta. Perlahanlah nona itu bangkit, katanya. Ah Gu Koko. Katanya sambil mengawasi bu Kya aku akan segera menemui ajalku. Andai kata tidak mati, aku pun tidak bisa menikah denganmu. Tapi biar bagaimana kata duamu yang diucapkan Tait. Ah sesudah aku mati janganlah kau membenci aku. Kalau ada tempo luang, boleh jegi kau mengingat aku. Ia bicara dengan suara meminta, sehingga bu Kya merasa sangat terharu. Sudahlah. Jangan terlalu ruwel. Bentak Pan Shokeng. Kami sudah meluluskan permintaanmu dan kau sudah bertemu dengan dia. Sekarang kau harus menepati janji dan memberitahukan di mana adanya orang itu, baiklah. Kata si nona. Sepanjang pengetahuanku, orang itu pernah berdia di rumahnya. Ia berkata begitu sambil menuding buliat. Paras muka buliat berubah. Sambil mengeluarkan suara di hidung, ia membentak. Jangan omong yang gila dua. Jawab pertanyaanku. Wiepek turut membentak. Siapa yang menyuruh kau membunuh Kou Kiyutin Piawomoai? Kagetnya bu Kyae bagaikan disambar halilinta. Membunuh-membunuh Kou Kiyutin Kauenyo. Ia menegas. Dengan mat mendelik Wiepek menatap wajah bu Kyae. Kau kenal Kou Kiyutin Kauenyo. Tanyanya dengan suara gusar. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Sutleng Siang Moaiik tersohor? Kata bu Kyee. Bibir bu Cengeng bergerak, seperti orang bersenyum. Hei, jawablah. Siapa yang menyuruh kau? Teriaknya. Kalau kau mau tahu juga, baiklah, aku akan memberitahukan terang duaan. Kata si gadis Dusun. Yang menyuruh aku membunuh Kou Kiyutin adalah Hota Ichiong dari Kunlunpe dan Biat Kotsutai dari Godwiyepei. Gila. Teriak buliat. Binatang. Jangan kau harap bisa menyebar racun dan merenggangkan persahabatan kami. Seraya mencaci ia menghantam dengan telapak tangannya, tapi dengan gerakan ik sangat gesit, nona itu berhasil menyelamatkan diri. Bukye jadi bingung bukan main. Kalau begitu dia benar dua seorang dari rimba persilatan. Pikirnya. Tak bisa salah lagi, dia membunuh Kou Kou Ngimau untuk membalas sakit hatiku, sebab aku memberitahukan bahwa aku sudah ditipu oleh nona Kou dan digigit oleh anjing duanya nona itu, celaka sungguh. Aku sama sekali tidak menyuruh ia membinasakan Kou Kiyutin. Aku semula hanya mengganggap dia manusia aneh karena romannya jelek dan nasibnya buruk. Tak taunya ia bisa membunuh manusia secara serampangan. Sementara itu, dengan bersenjata pedang Wiepek dan Hou Cheng Eng sudah bantu menyerang dari kiri dan kanan. Dengan penuh kewaspadaan Bukye memperhatikan jalan pertempuran. Dengan menggunakan kegesitan, dengan melompat Kian kemari, gadis dusun itu mengelakan serangan buliat yang bertubi dua. Dari gerak geriknya, ia kelihatannya tidak memandang sebelah metuk abda Wiepek dan Buceng Eng. Sesudah bertempur belasan jurus, bagaikan kilat ia melompat ke samping Buceng Eng dan plok. Ia menggaplok pipi nona bu. Berbareng dengan gaplokan itu, tangan kirinya turut menyambar dan dilain saat pedang Buceng Eng sudah berpindah ke dalam tangannya. Buliat dan Wiepek terkejut. Degan berbareng mereka menerjang untuk menolong nona bu yang berada dalam bahaya. Kena. Gadis dusun itu berteriak dan pedangnya menggores muka Buceng Eng. Ternyata dalam gusarnya sebab nona bu sudah mengejek romannya yang jelek. Tanpa memperdulikan bahaya yang datang dari buliat dan Wiepek, ia melompat dan menggoreskan ujung pedang di muka nona bu. Seraya mengeluarkan teriak keras, Buceng Eng jatuh terjengkang. Sebenarnya, lukanya sendiri sangat enteng. Ia jatuh lantaran kaget, sebab ia tahu bahwa mukanya yang cantik manis sudah digores pedang. Dengan meti merah bu liat menerjang dan si gadis dusun melompat ke samping. Mendadak terdengar terang. Suara bentrokan antara pedang si nona dan pedang Wiepek, ik terbang ke tengah angkasa. Hampir pada detik ik bersamaan, telunjuk tangan kanan bu liat berhasil menotok hoktow hiat dan hongsau hiat, dibetis si nona. Totokan ini adalah hit yang cie ik sangat lihai. Sambil mengeluarkan rintihan perlahan, gadis itu roboh terguling, jatuh di atas bu kie. Ia merasa sekujur badannya nyaman dan hangat tapi tidak bertenaga sedikit pun jua, bahkan tak kuat menggerakkan jari tangannya. Ia merasa diikat dengan semacam tenaga ik kekuatannya ribuan kati tapi badannya bebas dari perasaan sakit. Biarpun bu liat sendiri bukan seorang yang sepak terjangnya boleh dipuji, tapi ilmu it yang cie adalah warisan dari seorang ksatria. Maka itu meskipun dapat menjatuhkan lawan, ilmu tersebut tidak mengakibatkan penderitaan. Mucengeng menjemput pedang wiepek dan berkata dengan suara ik membenci perempuan bau. Sekarang tamatlah riwayatmu. Tapi aku tak mau menghadiahkan kebiasaan ik enaka kepadamu. Aku hanya mau memutuskan kedua tangan dan kedua betisnya, supaya hidup dua kau digegares kawanan serigala. Seraya mencaci, ia mengayun pedang untuk membabat lengan kanan si gadis dusun. Tahan! Mencegah beyo liat sambil mencekal pergelangan tangan putrinya. Ia mengawasi gadis dusun itu dengan berkata pula. Jika kau memberitahukan siapa yang menyuruh, aku akan membinasakan kau tanpa siksaan. Tapi jika kau membandel hu-huh aku akan memutuskan kaki tanganmu. Nona itu ternyata mempunyanya liik sangat besar. Mendengar ancaman yang hebat itu, ia tersenyum dan berkata dengan suara tenak. Kalau kau kepingin tahu juga aku terpaksa bicara terus terang. Nona Kou Kiyotin mencintai seorang pemuda dan seorang Nona lain JG mencintai pemuda itu. Yang menyuruh aku membinasakan Nona Kou Kiyotin adalah Nona yang lalu itu. Aku sebenarnya sungkan membuka rahasi. Belum habis ya bicara Bucengeng sudah jadi kalap dan menikam dan menggunakan seantro tenaganya. Ternyata, si gadis dusun sudah dapat menduga adanya percintaan antara Wia Pek, Kou Kiyotin dan Bucengeng. Ia sudah sengaja mengatakan begitu untuk membangkitkan amarahnya Nona Bu, supaya ia bisa mati tapi disiksa. Sinar pedang Bucengeng berkelebat bagaikan kilat. Pada detik ujung pedang hampir menyentuh hulu hati mendadak serupa benda, yang tak bersuara menyambar dan mementur pedang itu. Tiba-tiba saja Bucengeng merasakan telapak tangannya seperti dibeset dan tanpa apapun lagi, senjatanya tebang ke atas. Penaga benturan itu hebat luar biasa dan pedang Nona Bu jatuh di tempat yang jauhnya lebih dari 20 kaki. Di tengah malam yang gelap, tak seorang pun lihat mengapa pedang itu terpental dari tangan Bucengeng. Apa yang mereka tahu hanyalah bahwa tenang yang mementurnya sangat menakjubkan, sehingga menduga si gadis dusun mendapat bantuan dari seorang yang bersembunyi. Dengan kaget keenam orang itu mundur beberapa tindak dan mengawasi kesekitarnya. Tempat itu adalah tanah lapang ikluas tanpa pohon yang dapat digunakan untuk menyembunyikan diri. Sesudah mengawasi kesana-sini beberapa lama mereka tak melihat bayangan siapapun jua. Dengan rasa heran dan bercuriga, mereka saling memandang tanpa mengeluarkan suara. Beberapa saat kemudian, Bu liat berkata dengan suara perlahan. Ceng Cie, apa ik sudah terjadi? Pedangku seperti dipukul dengan semacam senjata rahasia ik sangat lihai. Jawabnya. Bu liat mengawasi kesekitarnya, tapi ia tetap tidak melihat lain manusia. Ia heran bukan main dan berkata dalam hatinya. Terus terang dia sudah kena ditotok olahku dengan it yang Cie. Bagaimana ia masih mempunyai tenaga yang begitu besar? Apa perempuan ini mempunyai ilmu siluman? Ia maju mendekati dan menepuk pundak nona itu. Dengan tepukan yang disertai luakang dasyat, ia bermaksud menghancurkan tulang pundak si nona supaya kepandainya musnah dan dapat dipermainkan oleh putrinya. Pada saat telapak tangan bu liat hampir menyentuh pundak, tiba dua gadis dusun itu mengangkat tangan kirinya dan menangkis. Begitu kedua tangan kebentroh, bu liat merasa daatnya panas, seolah dua didorang dengan tenaga taufan atau gelombang laut yang maha dasyat. Sambil mengeluarkan teriakan ah. Tubuhnya mengapung ke atas dan jatuh ke tempat yang jauhnya melebih tiga tombak. Untung JG, ia memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, sehingga begitu lekas punggungnya amruk di tanah, begitu lekas pula ia dapat melompat bangung. Tapi biarpun begitu ia masih merasakan sakit di dadanya dan darahnya bergolak, sehingga kepalanya pusing. Baru saja ia berdiri tegak dan mau mengatur pernapasannya, tiba dua matanya berkunang dua, badannya bergoyang dua dan sekali lagi ia jatuh terguling. Mucengeng mencelos hatinya, buru dua ia menubruk dan membangunkan ayahnya. Biarkan ia rebah lebih lama. Tiba dua Hota Ichyong berkata. Nonabu menengok dan membentak dengan gusar. Apa kau kata? Ia menganggap bahwa dengan berkata begitu, Hota Ichyong mengejek ayahnya. Darahnya bergolak dan ia harus mengasuh dengan merebahkan diri. Jawabnya. Wiepek, lantas saja tersadar. Benar, katanya. Ia segera memeluk tubuh gurunya dan merebahkan kembali di atas tanah. Hota Ichyong dan Pan Shokhem saling mengawasi dengan perasaan sangat heran. Mereka sudah pernah bertempur dengan gadis dusun itu dan mereka tahu bahwa meskipun begitu ilmu silat si nona cukup tinggi. Luekangnya belum mencapai tingkatan atas. Tapi tenaga yang barusan merobohkan buliat adalah Luekang yang sungguh dua jarang terdapat dalam dunia ini. Kalau mereka heran. Si gadis dusun pun lebih heran lagi. Sesudah kena ditoto ia roboh dalam pangkuan bukye tanpa bisa bergerak. Waktu pedang bu cengeng hampir mampir di ulu hatinya, tiba dua menyambar serupa benda yang mementur senjata itu, sehingga terlepas dari tangan nona bu. Ia sendiri tidak tahu apa adanya benda itu. Sesaat kemudian, tiba dua ia merasakan masuknya hawa panas di Chiok Semli dan yang lengcoan, yaitu dua hiat di betisnya. Hawa panas itu terus menerjang ke hauto hiat dan hong hiat sehingga jalan darah yang ditotok lantas saja terbuka kembali. Begitu terbuka jalan darahnya, ia bergidik. Ia mengawasi kakeknya dan melihat kedua tangan bu kiai sedang mencekal kedua tumit kakinya dan semacam hawa hangat masuk ke dalam badannya dari kedua kakinya itu. Sesaat itu bu liat telah menghantam dengan telapak tangannya. Dengan dekat ia mengangkat tangannya dan menangkis. Ia merasa, bahwa hancurnya tulang lengan lebih baik daripada hancurnya tulang pundak. Mimpi pun ia tak pernah mimpi, bahwa setangkisannya itu sudah membuat terpentalnya tubuh buliat sampai beberapa tombak. Ia terkesiap dan berkota dalam hatinya. Apakah aku mendapat bantuan dari Tiu Petkoai? Apakah Tiu Petkoai seorang tokoh rimba persilatan ini berkepandayan luar biasa tinggi? Sesudah menyaksikan lihaainya nona itu, Hota Ichiong tak berani mengadu tenaga. Sambil menghunus pedang itu berkata, Aku ingin meminta pelajaran kiam hoat dari nona. Aku tak punya pedang. Kata si nona sambil tertawa. Dengan kakinya Hota Ichiong menyontek pedang bu cengeng yang lantas terbang ke arah si nona yang lalu menyubitnya. Sebagai seorang cian bunjin dari sebuah partai besar, dalam menghadapi seorang yang tingkatnya lebih muda, Hota Ichiong sungkan bergerah lebih dahulu. Kau mulailah. Ia mengundang. Kau boleh menyerang lebih dulu dalam tiga jurus dan sesudah itu, barulah aku membalas. Tanpa sungkan dua lagi si nona lalu menikam dan Hota Ichiong menangkis. Terang. Kedua pedang itu patah bersama-sama. Paras muka Hota Ichiong kucat pias. Ia melompat mundur beberapa tindak. Sayang. Sungguh seing? Kata si nona. Ia mengerti, bahwa Bu Kiai sudah memasukkan semacam tenaga luar biasa, yaitu tenaga kiyu yang sin keng, ke dalam tubuhnya, tapi karena ia masih belum bisa menggunakannya, maka pedangnya sendiri pun turut menjadi patah. Bila ia telah dapat menggunakan kiyu yang sin keng, senjatanya pasti akan tinggal utuh. Pan Shokham heran tak kepalang. Bagaimana bisa begitu? Tanyanya dengan suara perlahan. Ilmu silatmu. Jawabnya Seng Suami. Dengan rasa penasaran nyonya itu lalu menghunus pedang. Aku pun ingin meminta pelajaran. Katanya dengan suara menyeramkan. Si nona mengangkat kedua tangannya untuk mengunjuk, bahwa ia tak punya senjata lagi. Kau boleh menggunakan pedang itu. Kata Pan Shokham sambil menuding pedang Wiepek yang menggeletak di tempatik agak jauh. Nona itu tahu, bahwa jika berpisahan dengan Bu Kiai, ia takkan mempunyai luekang yang begitu tinggi lagi. Maka itu, seraya bersenyum ia berkata, Biarlah aku menggunakan pedang buntung itu saja. Pan Shokham melupa darahnya. Jawabnya nona itu dianggap sebagai penghinaan baginya. Dalam gusarnya, ia tak berferbuat seperti suaminya dan tak menghiraukan lagi kedudukannya sebagai seorang ciampuwe, orkik tingkatnya lebih tinggi. Dengan mendadak ia menikam leher si nona, yang lantas saja menangkis. Nyonya itu mempunyai kegesitan luar biasa. Baru saja tikamannya yang pertama ditangkis, tikaman kedua, yang menyambar ke arah pundak sudah menyusul. Sinona baru dua mengebas pedang buntungnya untuk melindungi pundak kiri, tapi hampir berbareng, pedang musuh sudah menyambar pundak kanan. Dalam sekejap, Pan Shokham sudah mengirim delapan tinju kilat yang susul dua-an dalam serangan duanya itu, ia selalu menjaga supaya senjatanya tak terbentuk dengan senjata si nona. Sebelum menyerang dia telah mengambil keputusan untuk menggunakan kegesitan guna mengimbangi lewekeng si nona. Benar saja, makin lama si nona makin repot. Dalam hal ilmu pedang, biarpun dia tidak bisa menandingi Pan Shokham, gadis dusun itu sebenarnya masih bisa bertahan dalam sedikitnya seratus jurus. Apa mau, ia bukan saja menggunakan pedang bunting, ia juga tidak berani berpisahan sama bukiet, sehingga dalam pertempuran itu, ia hanya membela diri dan tidak bisa balas menyerang. Mendadak pedang Pan Shokham berkelebat bagaikan kilat dan seret. Lengan kiri Naya sudah kena digores. Nyonya itu jadi kirang dan terus mengirim serangan dua berantai. Sesaat kemudian si nona mengeluarkan teriakan aduh. Dan sekali ini, pundaknya tertikam pendang. Hai, apa kau tidak mau membantu aku lagi? Teriak si nona. Dengan kaget Pan Shokham melompat mundur dan lalu mengawasi ke sekitarnya. Tapi di seputar itu tidak terdapat bayangan manusia lain. Sambil tersenyum, ia segera menyerang lagi dengan hebatnya. Walaupun sudah terluka, gadis dusun itu terus melawan dengan dekat. Satu kali dengan kecepatan luar biasa, ia bisa mengelakkan serangan Pan Shokham. Perempuan bangsat, tangan mie cepat jegge. Memuji nyonya itu. Nenek bangsat. Tanganmu pun tidak terlalu lambat. Jawab si nona yang tidak mau kalah. Di luar dugaan, jawabnya itu membawa akibat buruk. Sebagai seorang ahli silat yang berkepandayan tinggi, biarpun mulutnya berbicara tangan Pan Shokham bekerja terus seperti biasa. Di lain pihak begitu ia bicara pemusatan, perhatian si nona segera jadi terpecah dan gerakannya berubah lambat. Pan Shokham tentu saja sungkan menyianyikan kesempatan baik itu. Dengan sekali menikam, pedangnya tempat menancap di pergelangan tangannya nona itu, sehingga pedang ik sedang dicekalnya lantas saja terbang. Celaka. Si nona mengeluarkan seruan kaget dan hampir berbareng ujung pedang Pan Shokham sudah meluncur ke bawah ketiaknya. Sesudah orang hampir roboh tentang Binku Iksedari tadi terus menonton tanpa bergerak, sekarang turun tangan. Tanpa menghunus pedang, dengan jurus Tutsun Bong Goat, mendorong jendela melihat rembulan, Neduut telapak tangannya menghantam punggung gadis dusun. Mucengeng JG tidak mau ketinggalan. Ia melompat dan menendang pinggang musuhnya. Hati si gadis dusun mencelos. Ia merasa ajalnya sudah tiba. Mendadak-mendadak saja, ia merasa sekujur badannya panas luar biasa, seolah dua dibakar. Waktu pedang Pan Shokham menyambar tanpa merasa ia mengangkat tangannya dan menyentil badan pedang dengan jarinya. Pada detik ik bersamaan punggungnya kena pulukan Teng Binkun dan pinggangnya kena tendangan bucengeng. Tering. Aduh. Aduh. Tiga suara itu terdengar dengan berbareng. Apa ik sudah terjadi? Pedang Pan Shokham patah, tubuh Teng Binkun dan bucengeng jatuh terpelanting. Ternyata pada detik ik sangat berbahaya, Bukye telah mengempos, nol, semangatnya dan memasukkan seantro hawa murni. Kedalam tubuh si Nona. Pada waktu itu, ia sudah berhasil mendapatkan dua bagian dari tenaga kiu yang singkeng dan bagian ini sudah hebat bukan main. Sebagai akibatnya, pedang Pan Shokham patah, kedua tulang lengan Teng Binkun hancur dan tulang kaki bucengeng pun remuk. Hota Ichiong, Bu Liat dan Wipek mengawasi dengan mata membelak dan mulut ternganga. Pan Shokham melemparkan pedang buntungnya di tanah hayo kita pergi. Katanya pada seng suami. Apakah belum cukup mendapat malu? Baiklah. Jawabnya. Dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan, mereka berlalu tanpa berpamitan lagi. Sambil menuntun tangan guru dan memapah adik seperguruannya, Wipek pun segera meninggalkan tempat itu. Karena tulang kaki bucengeng hancur, mereka terpaksa jalan perlahan-lahan. Hati mereka berdebar-debar dan Saban Dua menengok ke belakang karena khawatir dikejar oleh gadis dusun itu. Teng Binkun juga tidak dapat berbuat lain daripada menyingkir dengan rasa gusar dan sakit hati yang sangat besar. Sesudah semua berlalu, Sinona tertawa terbahak-bahak. Tiupat koai. Teriaknya. Kalau begitu kau. Ia tidak dapat meneruskan perkataannya sebab kedua matanya mendadak berkunang dua dan ia segera roboh dalam keadaan pingsan. Ternyata sesudah musuh kabur, Bukie segera melepaskan kedua kaki Sinona dari cekalannya dan dengan berbareng, semua hawa kiu yang keluar dari tubuhnya. Dengan demikian tubuh itu menjadi kosong. Secara mendadak tenaganya habis dan ia tak dapat mempertahankan diri lagi. Bukie lantas saja mengerti sebab musabah pingsannya Sinona. Buru dua menekan sietio kong di ujung alis Nona itu dan mengerahkan Sin Keng. Selang beberapa saat, Sinona tersadar dan perlahan dua ia membuka matanya. Melihat dirinya sedang rebah di pangkuan Bukie, paras mukanya lantas saja berubah merah dan cepat dua melompat bangun. Sekonyong dua ia membetut kumis Bukie dan berteriak. Tiupat kok ai. Kau menipu aku. Kau mempunyai kepandayan ik sangat liai, tapi kau sengaja tidak mau memberitahukan kepada aku. Aduh-aduh lepas. Teriak Bukie. Siapa suruh kau mendustai aku? Kata Sinona seraya tertawa. Lagi kapan aku mendustai kau? Bukie balas menanya. Kau tidak pernah memberitahukan kepada aku, bahwa kau mengerti ilmu silat. Aku pun begitu jg. Baiklah, sekali aku suka mengampuni kau. Kata Sinona. Biar bagaimanapun jua, tadikah sudah bisa jalan? Belum bisa. Jawabnya. Sinona menghela nafas. Benar jg kata orang siapa ik berbuat baik akan mendapat pemabalasan baik. Katanya. Jika aku tidak memikiri kau dan tidak datang lagi ke sini, kau tentu tidak bisa menolong jiwaku. Ia berdia sejenak dan kemudian berkata pula. Kalau aku tahu bahwa kau berkepandayan lebih tinggi dari aku, aku tentu tidak merasa perlu untuk membinasakan perempuan shiko itu. Paras muka Bukie lantas saja berubah gusar. Aku sama sekali belum pernah memintakan untuk membunuh nonaku. Katanya dengan suara mendengkol. Aduh. Kau ternyata belum dapat melupakan nona manis itu. Kata si nona dengan suara mengejek. Akulah ik bersalah. Aku sudah mencelakakan kecintaanmu. Nonaku bukan kecintaanku. Kata Bukie. Dia dan aku tidak ada sangkut pautnya. Ah, heran sekali. Kata si nona. Dia sudah mencelakakan kau dan aku membinasakannya untuk membalas sakit hatimu. Apa dengan bertidak begitu aku bersalah? Orang yang mencelakai aku banyak jumlahnya. Kata Bukie tawar. Jikalau mereka satu demi satu harus dihukum mati, mereka tidak bakal terbunuh habis. Pula ada orang dua ik berniat mencelakai aku, tetapi di pandangan mataku, mereka itu harus dikasihani. Seperti nona kau, dia setiap hari dirundung kekhawatiran, hatinya terus berdenyutan, dia khawatir kakak misannya tidak mau baik dengannya, dia khawatir kakak misan itu menikahi nona bu. Orang semacam dia, ada apakah senangnya? Mendengar itu si gadis desa murah wajahnya. Apakah kau menyindir aku? Tanyanya gusar. Bukie melengak. Ia tidak menyangka lantaran menyebut dua kau kiutin, ia membangkitkan cemburunya nona di hadapanai ini. Bukan, bukan. Katanya cepat. Aku mau bilang sesuatu orang ada nasibnya masing dua. Umpama kata ada orang berbuat tidak benar terhadapmu lantas kau bunuh dia, itulah tidak baik. Gadis desa itu tertawa dingin. Jikalau kau mempelajari ilmu silat bukan untuk membunuh orang, habis untuk apakah? Dia tanya. Jikalau kita telah mempelajari ilmu silat. Sahut Bukie, dalam suaranya. Jikalau ada orang jahat terhadap kita, kita lawan dia. Kagum aku, kagum terhadapmu. Berkata si nona. Kiranya kau seorang, kuncu sejati, seorang ik sangat baik hatinya. Bukie tunduk, ia mengawasi nona itu. Ia merasa si nona aneh sekali, ia merasakan sikap orang ik sangat terhad hubungannya dengan ia, agaknya ia mengenalnya dengan baik. Kau mengawasi apa? Tanya si nona matanya memain. Aku ingat ibuku. Menyahut Bukie. Ibu sering menertawakan ayahku, ik dikatakan sebagai orang ik sangat baik hatinya, yang menjadi seorang pelajar ik harus dikasihani sebab hatinya sangat lemah. Selagi itu bicara itu, gerak grimnya lagu suaranya, mirip denganmu. Mukanya si nona menjadi merah. Haik au menggoda aku. Tegurnya. Kau bilang aku mirip ibumu, jadi kau mirip ayahmu. Meski ia menegur, toh sinar matanya, sinar matu yang manis. Oh, oh, kata Bukie cepat. Langit ada di atas jikalau aku menggoda kau, biarlah langit membunuhnya dan bumi memusnahkannya. Nona itu mendadak tertawa. Kau bicara gampang saja. Katanya. Kenapa mesti main sumpah dua tepat si nona baru habis mengatakan demikian, dari arah timur utara terdengar siutan ik nyaring dan panjang. Itulah suaranya seorang wanita. Lantas jawaban serupa, yang tegnya dari kejauhan. Itulah jawabannya Teng Binkun, yang belum pergi jauh. Air mukanya si nona lantas saja berubah. Kembali ada dating orang dari Godbyepe. Katanya perlahan. Gadis desa ini dan Bukie merasakan suarakan, jawaban itu membuktikan orang lebih liai tenaga dalamnya DRPD Teng Binkun sebab suara itu terang dan jernih sekali. Toh orang berada lebih jauh daripada si nona Teng. Ketika ia mendengar jawaban itu Teng Binkun menghentikan tindakannya. Bukie dan si gadis dusun memandang ke arah timur utara itu. Cuaca sudah mulai terang, maka disana terlihat bayangan seorang dengan pakaian hijaunya. Berjalan di atas salju, orang itu bagaikan melayang-laying. Dia mendekati Teng Binkun untuk terus bicara satu pada lain, kemudian dia menendang kepada Bukie dan si nona terus dia menghampiri. Dia bertindak dengan tindakan ringan dan jarak tindakannya itu pun tidak lebar. Ketika ia sudah mendatangi kira 2-4 atau 5 tomabik, terlihat tegas wajahnya YGN cantik sekali dan bersih, dan usianya belum lewat 7 atau 18 tahun. Dalam herannya Bukie berpikir, mendengar suara siulannya tadi dan menyaksikan ringannya tubuh ini, dia sebenarnya lebih tua dari Teng Bia Koon, tidak taunya dia justru lebih muda bahkan rupanya lebih muda dari ia sendiri. Nona itu membawa pedang di pinggangnya, senjata itu, tapi tidak dihunus. Dia bertindak mendekati dengan tangan kosong. Ciusu Moai, hati-hati. Teng Bia Koon berkata memperingati. Bada setan itu berkepandayan rada sesat. Nona itu mengangguk. Jiwi, kamu siapa dan nama siapa? Ia menanya halus. Ia memanggil Jiwi berdua Nona atau Tuan, kepada Bukie dan gadis desa. Kenapa Jiwi melukai si Echoku itu? Selagi orang mendekat Bukie mengawasi terus. Ia lantas merasa bahwa ia pernah kenal Nona itu. Ketika ia mendengar suara si Nona, lantas ia ingat, maka katanya di dalam hati. Akhiranya di Ako Chiejak yang aku pernah ketemukan di sungai Honsui. Tai Suhu membawa dia kebutongsan. Kenapa dia sekarang masuk dalam partai Gio BIEP? Karena memikir begini bulan tas ingat juga Tio Sam Hong. Ia lantas merasakan dadanya panas. Hanya sejenak ia lantas berpikir pula. Tio Bukie telah mati. Sekarang ini akulah seorang dusun, si Ken Agu yang sangat jelek rupanya. Asal aku tidak bisa menyambarkan diri mungkin aku bakal menghadapkan malapetaka ik tak ada habisnya. Tidak, di depan siapapun, T.D.K. dapat aku memperlihatkan diriku ik asli, supaya ayah dan ibuku jangan berpenasaran terus di dunia bakar. Sekejap ia menjadi ingat pula ayah angkatnya berdiam diri di pulau mencil ik tak dikenal dan tentang ayah dan ibunya yang sudah binasa penasaran. Selagi Bukie berpikir itu, si gadis desa menyahuti dengan suara dingin. Sembari berkata itu dia tertawa. Suci kau itu sudah menghajar punggungku dengan kedua tangannya dengan pukulan Tuchun Bong Hoa. Ia kata, dia memukul aku, lantas tangannya patah sendirinya. Apakah waktu itu aku pasti disesalkan dan dipersalahkan? Coba kau tanya Suciemu apakah pernah aku membalas memukul dia sekalipun satu kali saja? Cio Ciejak berpaling kepada kakak seperguruannya itu, romannya menanya. Teng Bin Kuntitka memberi jawaban, hanya dengan gusar dia kata. Kau bawalah dia berdua kepada Suhu, supaya Suhu yang memberi hukuman kepadanya. Mendengar itu Ciejak berkata, jika mereka ini bertindak keliru bukan dengan sengaja, menurut pandanganku baiklah urusan dihabiskan saja. Lebih baik kita menjadi sahabat dua inci. Teng Bin Kunt gusar. Apa? Dia berteriak. Apakah kau berbalik untuk membantui orang luar? Melihat romannya Teng Bin Kuntitka, bukia ingat peristiwa itu malam ketika Feng Eng Giok Huo Siok kena dikeroyok di dalam rimba, karena mana Kiai Siow Hu menjadi bentrok sama Teng Bin Kuntitka ini. Sekarang rupanya peristiwa ini mengulangi diri, Teng Bin Kuntitka kembali mendesak, memaksa adik seperguruannya ini, untuk bertindak sewenang dua dan kejam. Karena ini, ia menjadi berkhawatir untuk Ciejiak. Agaknya nona cu sangat menurut kepada sucinya itu, ia sangat menghormati. Sembari menjura ia berkata. Baiklah sia omoi menurut kata suci, Teng Kabernay sia omoi membantahnya. Bagus. Kata Bin Kunt. Sekarang kau boleh bekuk budak itu, kau patahkan kedua tangannya. Baik. Menyahut adik seperguruan itu. Tolong suci berjaga dua. Ia lantas berpaling kepada gadis dusun, untuk berkata. Maaf, sia omoi berlaku kurang aja, inginku menerima beberapa jurus. Gadis desa itu tertawa dingin. Tak usah banyak pernik. Katanya. Dengan sebat sekali, ia lantas menyerang, beruntun tiga kali. Sebab serangannya yang pertama dan kedua tidak memberikan hasil. Cie Jackman mundur, tangan kanannya menangkis, tangan kirinya mencoba menangkap. Itulah pembelaan diri sambil menyerang. Dia bergerak lincah sekali. Bukie menonton, ia menjadi kagum. Di dalam ilmu dalam, ia sudah mencapai puncak kemahiran, tetapi di dalam hal ilmu silat, ia masih ketinggalan. Sekarang ia melihat kedua nona itu bertempur cepat dan hebat. Lihat di tangan Bian Chiang dari Cie Jack, tetapi aneh gerak-gerik si gadis desa. Ia kagum berbareng berkhawatir. Sebenarnya ia tidak mengharap siapa JG yang menang, ia hanya ingin dua-duanya tidak sampai terluka dengan lekas orang sudah bertarung lebih dari 20 jurus. Sekarang mereka itu sama-sama memasuki babak ik terbahaya. Mendadak si gadis desa berseru. Kena. Benar saja ia dapat menghajar pundak Cie Jack. Sebaliknya si nona Ciu dapat menjamret baju orang hingga robek. Setelah itu, keduanya sama-sama melompat mundur, muka mereka pun sama-sama merah. Sungguh suatu ilmu menangkap yang hebat. Si gadis desa berseru. Sebenarnya ia hendak maju pula, tapi ia lantas melihat lawannya mengerutkan alis, tangannya merabah dadanya, tubuhnya pun terhoyung dua kali, hampir roboh. Bukie kaget hingga ia berteriak. Kau-kau. Nyata sekali besar perhatiannya terhadap nona marga Ciu itu. Cie Jack heran melihat pria itu, yang rambut dan kumisnya panjang, menaruh perhatian sedemikian rupa terhadapnya. Sumoai, kau kenapa? Binkun bertanya heran. Dengan tangan kirinya, Cie Jack memegang pundak Seng Su Cie, kepalanya digeleng. Binkun heran kemudian ia menjadi kaget. Tadi ia dikalahkan si gadis desa, ia penasaran ingin menuntut balas, maka senang hatinya Seng Sumoai itu, adik seperguruan, sudah datang kepadanya. Ia percaya Seng Sumoai ini bakal berhasil melampiaskan sakit hatinya itu. Ia pernah mendengar guru mereka memuji Seng Sumoai sebagai murid yang cerdas, yang majunya pesat, sehingga Ciu Cie Jack diharap nanti dapat mengangkat pamer rumah perguruan mereka, maka itu sekarang, ia memaksa Seng Sumoai menempur si gadis desa. Ia berlega hati melihat Cie Jack dapat berkelahi hingga 20 jurus lebih. Itu tanda Sumoai itu sudah lebih menang darinya, maka ia heran melihat akhir pertandingan itu, bahkan ia terkejut waktu ia merasa cekalan tangan Sumoai di pundaknya. Tangan itu seperti tidak ada tenaganya. Itulah tanda bahwa Seng Sumoai telah terluka. Dari kaget ia menjadi takut, takut si gadis desa nanti merangsak untuk menyerang pula. Mari kita pergi. Katanya cepat. Ia membawa Sumoai itu, untuk berlalu dengan cepat ke arah timur laut tadi. Si gadis desa mengawasi kepergian lawannya lantas ia menoleh kepada Bukie. Ia tertawa dingin. Hai, si muka jelek tidak keruan. Katanya mengejek. Melihat Nona cantik, semangatmu terbang hingga keluar langit. Bukie berniat membantah ketika ia lantas berpikir. Jikalau aku tidak memperlihatkan jati diriku, urusan sukar dibuat jelas. Tapi baiklah aku tetap jangan bicara. Maka ia menjawab. Peduli apa dia cantik atau tidak. Apa kaitannya dengan aku? Aku justru menguatirkan kau. Aku takut kau nanti terluka. Mendengar itu, si Nona menjadi girang. Perubahan sikapnya cepat. Ormonganmu ini benar-benar atau dusta? Dia bertanya. Sebenarnya aku menguatirkan kalian berdua. Piker Bukie, tapi ia menjawab. Untuk apa aku mendustai kau? Aku hanya tidak menyangka dalam Godbiye Peada Nona demikian muda tapi ilmu silatnya sudah mahir sekali. Hebat, ya hebat. Kata si gadis desa. Bukie mengawasi ke arah Ciejiak. Tadi Nona itu datang dengan lincah, tapi sekarang pergi dengan langkah tersok-sok. Ia lantas ingat bagaimana dulu, di dalam perahu di sungai Hansut, si Nona menyuapi ia, meminumkan air, bagaimana ia diberikan sapu tangan untuk menyusut air matanya. Itulah Budi si Nona. Maka mengingat begitu, ia berdoa agar luka si Nona tidak berbahaya tiba-tiba gadis desa tertawa dingin. Tak usah kau menguatirkan dia. Katanya nyaring. Dia tidak terluka sama sekali. Bahkan aku bilang dia hebat. Bukan ilmunya yang aku maksud, tapi kecerdikannya, selagi ia masih berusia demikian muda. Bukie heran. Apakah dia tidak terluka? Ia tanya. Memang tidak. Ketika tanganku mengenai pundaknya, dari pundak itu menolak keluar aliran tenaga dalam yang membuat tanganku mental kembali. Jelaslah dia telah mempelajari ilmu kiyu yang keng dari Godbiye Pei. Dan membuat tanganku gemetaran dan kesemutan. Dia mana terluka? Bukie menjadi girang. Ia berkata dalam hatinya. Kalau begitu, biar ciyatsutai menghargai Nona itu. Dia telah menurunkan ilmu kiyu yang keng dari Godbiye Pei. Sedangkan ilmu itu adalah ilmu pelindung untuk partainya. Pengah ia berpikir, Bukie merasa kupingnya sakit. Tanpa setahunya, telinganya itu telah ditampar si Nona, pipinya juga kena, sehingga kuping dan pipinya menjadi merah dan bengap. Kau-kau bikin apa? Tegurnya gusar. Nona itu mendongkol, katanya sengit. Melihat orang demikian cantik semangatmu terbang naik ke luar langit. Aku bilang dia tidak terluka, lantas kau jadi kegirangan. Kenapa? Jika benar aku girang untuknya, apa kaitannya denganmu? Bukie balik bertanya. Tangan si Nona melayang pula, tapi Bukie dapat berkelit mundur. Nona itu menjadi gusar dan berseru. Kau telah bilang bahwa kau telah bakal menikahi aku. Belum setengah hari lewat, pikiranmu sudah berubah. Kau sudah kepincut Nona lain. Toh kau sendiri yang bilang aku tidak cocok untukmu. Balas Bukie. Kau pun bilang bahwa di dalam hatimu ada seorang kekasih lainnya, kau tak dapat menikah denganku. Itu benar. Tapi kau telah berjanji padaku bahwa seumur hidupmu kau akan setia padaku. Kata si Nona pula. Tentu sekali, apa yang telah aku bilang akan ku pegang. Kata Bukie pula. Kalau begitu? Kata si Nona gusar. Kenapa setelah melihat Nona cantik kau tak ada semangat seperti ini? Melihat lagakmu ini bagaimana orang tidak mendongkol. Mau tidak mau, Bukie tertawa. Semangatku tidak hilang. Katanya. Si Nona masih berkata sengit. Aku larang kau menyuka dia. Aku larang kau memikirkan dia. Aku tidak bilang bahwa aku menyuka dia. Kata Bukie. Tapi kau, di dalam hatimu mengapa kau senantiasa mengingat seseorang lain? Kau mengingatnya hingga kau tidak melupakannya? Sebab aku kenal orang itu lebih dulu daripada aku kenal kau. Coba aku mengenal kau terlebih dahulu, pasti seumur hidupku, aku selalu baik terhadap kau seorang, tidak akan mencintai orang lain lagi. Ini dia yang dibilang, ikut satu orang hingga akhir hayatnya. Jikalau satu orang mempunyai dua atau tiga pikiran, Tuhan juga tidak dapat menerimanya. Aku kenal Nona Ciu jauh lebih lama daripada aku kenal kau. Kata Bukie di dalam hati. Ia tidak dapat mengatakan itu, maka ia bilang. Jikalau kau baik denganku seorang, aku juga akan baik dengankah seorang, tetapi jikalau di dalam hatimu memikirkan orang lain, aku pun dapat memikirkan orang lain. Nona itu terdiam. Beberapa kali ia hendak membuka mulutnya, tiba-tiba batal. Mendadak kedua matanya mengalirkan air, lantas ia berpaling ke arah lain. Tanpa sepengetahuan Bukie, ia menghapus air matanya itu. Bukie menjadi kasihan. Ia mencekal tangannya. Kita bicara tidak keru-keruan begini, untuk apa? Ia bilang. Beberapa hari lagi kakiku sembuh, kita berdua boleh pergi pesiar memandangi keindahan seng alam. Tidak bagus kah itu? Nona itu menoleh, wajahnya berduka. Gukoko, aku mau minta sesuatu. Katanya sabar. Aku minta kau jangan gusar. Apakah itu? Balik tanya Bukie. Asal yang aku sanggup, tentu aku akan melakukannya untuk kau. Jikalau kau berjanji tidak akan gusari aku, baru aku mau bicara. Baik, aku tidak akan gusar. Nona itu ragu-ragu. Katanya sesaat kemudian.